Truk yang membawa muatan esterofoam Ludes terbakar di Jalan Raya Serang Pandeklang, tepatnya di Perempatan Palempat, Kecamatan Curu, Kota Serang. Muatan truk yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Kobaran api dan kepulan asap yang hitam membuat pengendara lain berhenti. Kebakaran baru bisa dipadamkan satu jam kemudian. Dua unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Beruntung kobaran api tidak merambat ke pemukiman sekitar. Truk awalnya akan masuk ke jalan menuju kudang, namun truk tersangkut kabel listrik sehingga menimbulkan percikan api. Warga sekitar panik dan keluar rumah karena khawatir api menyambar warung yang ada di sekitar. Jadi dia nggak bisa mundur. Jadi mundur cuma dikit doang. Pas itu yang terjadi, cuma di sini pas ke bawah ini. Truk yang menutup jalan membuat kemacetan panjang. Pore Serang Kota langsung mengurangi kemacetan. Saat mau masuk ke gudang, besi dari kendaraan tersebut itu nyangkut ke truk. Kemudian di situ terkelupaslah kulit dari kabel. Ada yang terkelupas menimbulkan percikan. Percikan itu merambat ke stereofoam yang ada di truk. Akhirnya tidak menghindari peristiwa kebakaran tersebut. Dan akhirnya bisa kita saksikan bahwa kendaraan di belakang kita, akhirnya kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk penyelidikan, kendaraan kemudian dibawa ke Bore Serang Kota. Aril Maranus dari Jaramdani melaporkan dari Kota Serang.